Oke ya, kita langsung mulai saja ya untuk berkuliah kita hari ini. Ini merupakan kuliah pengganti ya, kuliah pengganti dari week ke-10 yang sebelumnya harusnya diadakan sebelum lebaran ya, tapi karena ada halangan juga saya pindahkan berkuliahnya di hari Rabu ini. Oke, oleh karena itu karena presensinya tidak dibuka ya, karena di hari Rabu ini sebetulnya kan masih libur, jadi tidak ada presensi, tapi sebagai penggantinya nanti Anda melakukan presensi secara mandiri pada hari Jumat pukul 7.00 ya, nanti saya bukakan kelas hari Jumat jam 7.00 itu Anda lakukan presensi di jam itu di Neo.Uda ya, nanti saya akan ingatkan di grup telegram ya, jadi untuk perguliah kita hari ini tidak ada presensi, presensinya hari Jumat ya, nanti saya akan ingatkan di grup telegram. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu ya, kita akan melanjutkan mengenai visualisasi ya, menggunakan Matplotlib part 2. Oke, kemarin kita sudah belajar basic-basic di Matplotlib ya, bagaimana cara menampilkan sebuah data ya, menggunakan sumbu X dan sumbu Y, dan kita juga sudah belajar bagaimana cara plotting ya, sebuah data di Matplotlib, menggunakan ya access ya, figure dan sebagainya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari ya, fitur-fitur lain, ataupun fungsi-fungsi lain yang ada di Matplotlib ya. Oke, saya langsung mulai saja. Nah, kita mulai dari review exercise di week 9. Nah, ini nanti silakan Anda bisa cocokkan dengan pekerjaan yang sudah Anda kerjakan ya, di exercise week 9. Oke, sebetulnya agak sulit ya, di exercise week 9 itu Anda bisa gunakan yang, soal nomor pertama, Anda bisa gunakan yang namanya private table ya. Nah, jadi private table-nya Anda lakukan grouping ya, berdasarkan gendernya ya, gendernya, terus Anda lakukan plotting berdasarkan tahunnya. Untuk sumbu X-nya adalah tahun, sumbu Y-nya itu adalah total kelahiran. sumbu Y-nya adalah nilai sinis dari X-nya, ini kan soalnya ini. Terus plotting-nya untuk yang pertama, kita menggunakan main OK ya, agar nanti tampilannya seperti ini. Sedangkan yang plotting yang kedua, Anda bisa menggunakan main P. Terus color-nya diberi warna gray, marker size-nya 15, line width-nya 4, marker base color-nya warna putih. Untuk marker size-nya sama line width-nya ini mungkin enggak harus sama, 15 sama 4 ya. Yang penting tampilannya sudah kurang lebih sama dengan yang tadi di soal, itu saya anggap benar. Oke, kita akan lanjutkan langsung saja materi kita mengenai matplotlib ya. Nah, untuk matplotlib ini kita bisa menggunakan fitur yang namanya subplots ya. Jadi kita bisa menambahkan lebih dari satu plotting di sebuah figure ya, di sebuah matplotlib ya. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan kemarin ya, di dalam satu plot itu kita bisa menambahkan beberapa excess ya. Kita, atau bisa juga kita sebut sebagai subplots. Satu matplotlib itu dia merepresentasikan lebih dari satu plotting seperti itu. Oke, jadi subplot itu adalah konsepnya kita bisa menambahkan excess yang lebih kecil ya. Excess yang lebih kecil di dalam sebuah plotting seperti itu. Nah, metode yang paling basic untuk melakukan subplot ini kita bisa menggunakan yang namanya excess function. Nah, excess function ini kita bisa tentukan nanti lokasinya di dalam sebuah plot itu berdasarkan koordinat ya. Nah, ini koordinatnya left, bottom, width, sama length. Left sama bottomnya ini kedua parameter ini itu menunjukkan posisinya itu di mana. Nah, posisi dari subplot kita itu di mana. Nanti di slide berikutnya akan ada contohnya. Setelah itu width sama height-nya ini itu dia merepresentasikan lebar dan tinggi dari plot itu sendiri. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Anda ingin menampilkan subplot ya. Subplot di dalam sebuah plot ya. Jadi ini kan kita punya dua excess ya. Excess itu kan bagian, subbagian dari sebuah figure gitu kan ya. Dari sebuah plotting. Nah, ini kita membuat dua buah excess ya. Yang excess yang satu itu yang besar ini. Yang standard excess. Sedangkan excess yang kedua itu yang kecil ini. Nah, bagaimana kita menambahkan excess yang kedua? Kita harus tentukan dulu excess yang pertama. X1 sama dengan PLT.excess. Nah, setelah itu AX yang kedua kita letakkan di posisi koordinat 0,65, 0,65. Jadi, anggapannya kita punya sumbu X sama sumbu Y itu 0-1 untuk X-nya dan Y-nya juga 0-1. Nah, kalau kita titiknya itu 0,65, 0,65. Jadi, dia posisinya di sini. Nah, 0,65, 0,65. Kalau 0,5, 0,5 kurang lebih di sini. Nah, jadi untuk dua parameter yang pertama di dalam sebuah list yang ada di dalam parameternya excess ini, itu menunjukkan posisinya. Nah, 0,65 ke 0,65. 0,2 sama 0,2 ini dia merepresentasikan tinggi dan lebarnya. Tinggi dan lebarnya ini sekitar 0,2. Ini juga 0,2. Kalau kita coba tarik garis lurus kan ini, parang lebih juga 0,2. Oke. Kita bisa langsung coba saja di Google Polat ya. Jadi, Anda bisa ibaratnya itu menambahkan lebih dari satu excess ya di dalam sebuah plot. Kalau punya X3 juga bisa nanti kita metempatkan di mana. Seperti itu. Yang penting Anda bisa tahu dulu posisinya itu menambahkan di mana, panjang dan lebarnya itu, lebar dan tingginya itu berapa. Oke. Oke, saya coba share Google Polat saya dulu. Oke. 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 Nah, ini kita coba bikin subplot ya di sini ya. Jadi saya import dulu. Import. 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 Oke. Terus kita coba bikin AX1. Itu regular. AX2. Lander access. Plt.access. Dan AX2. Cuma dengan plt.access. Tapi dengan parameter. List yang isinya itu lokasinya. 0,65. 0,65. Lebarnya 0,2. Dan tingginya juga 0,2. Nah. Ini kita coba. Ambil kan ya. Kita show kan. Misal saya ingin letakkan kurang lebih di sini 0,2,0,2 Jadi nanti titik pucuknya ini 0,0-nya itu bakalan berada di 0,2,0,2 Seperti ini misalnya 0,2 Oh sorry, ternyata 0,2 itu titik tengahnya Titik tengahnya di sini Kalau 0,65 itu juga titik tengahnya harusnya Ya, di sini Sekitar di sini Bentar, saya coba cek dulu ya Harusnya di sini 0,65 Kalau kita coba ubah 0,2 Coba ya Harusnya di sini ya Atau mungkin kita coba 0,5 dulu ya Dia harusnya di tengah Ya, di tengah Di tengah Ini sih Tapi kalau 0,2 Ya kok di sini ya 0,2 di sini Sebentar, saya coba ubah sekarang 0,0 ya Kalau 0,0 Dia letaknya Oh, tengahnya ya Kalau 0,4 0,4 di sini ya Ini rasionya ya Kurang lebih ini mungkin rasionya Oke Ini mungkin nanti Saya coba lihat dulu yang ini Lokasinya di mana Tapi kalau mungkin Anda bisa kira-kira ya Kalau mau diletakkan di posisi mana Tinggal diubah ininya Sebetulnya Kalau terlalu ke kiri Ya kita bisa tambah lagi Kalau 1,1 Harusnya bosnya di pucukin ya 1,1 malah di luar ya 0,8 Jadi ini rasionya Sepertinya tidak mengikuti ini ya Dia tidak mengikuti Rasio dari access yang ini Standar accessnya ya Tapi dia punya semacam itu sendiri ya Ukuran sendiri gitu ya Di plottingnya ini Jadi kalau Anda ingin menempatkan Di mana Dia tinggal di Di saja sisi betulnya Di kira-kira posisinya Di mana Seperti itu Oke Kita lanjut ke Slide berikutnya Berikutnya ini kita akan Membuat sebuah plotting Seperti ini ya Jadi kita punya 2 data 2 data X sama Y X sama Y nya 2 Tapi kita letakkan Di plotting yang berbeda Tapi Di satu matplotlib yang sama Jadi di satu Sorry Di satu plotting yang sama Tapi data ini Letakkan di access yang berbeda Kita punya 2 access kan Ini access yang satu Ini access yang kedua ya Terus kita Letakkan data kita di sini Oke kita langsung coba saja Kita coba Definisikan figure nya dulu ya Fix sama dengan Tlt figure Seperti ini Terus kita Di dalam figure ini ya Ini kan ada 2 cara ya Kita bisa menggunakan Plt.access ya Seperti ini Atau Kita definisikan Big nya dulu Figure sama dengan Plt.figure Terus AX1 nya AX1 nya Kita gunakan Method Add access ya Nah kalau kita lihat Di Di slide nya ini ya Kita bisa juga Menggunakan yang namanya Add underscore access Kalau kita menggunakan Plt.figure Tapi kalau kita Menggunakan Plt.access ya Untuk AX1 Sama AX2 nya Gak perlu Gak perlu menggunakan Add access ya Nah tapi kalau kita Ingin membuat Plot yang Vert to vertical List tag access Kita lebih baik Menggunakan yang Add access Seperti ini Nah tergantung Kebetulan kita Sepertinya Nah ini Kita coba Menggunakan yang Add access Ya di sini Ya AX1 Sama dengan Big dot Add access Setelah itu Kita coba Definisikan Kita definisikan Kita definisikan Posisi ya Posisi dari Access yang pertama Posisinya ini Kita Taruh di list ya 0,1 0,1 0,1 0,5 Terus Width nya ini 0,8 Take nya 0,4 Ini access yang pertama Ini yang letaknya Di atas ya Terus Kita Tambahkan X Tix label Tix label Ini adalah Itunya Tix yang ada Di sumbu X nya Yang ada di sumbu X nya Ini kita kosongi saja Jadi ini kita kosongi Karena nanti Sumbu X nya itu Yang access yang pertama Yang tadi di atas itu Akan menggunakan X Tix label Miliknya Ax 2 Jadi disini kita kosongi saja Terus Y Limit nya ini kita Kasih Limit nya mulai dari Minus 1 Minus 1,2 1,2 Jadi Y nya itu Minus 1,2 Sampai 1,2 Seperti itu Untuk yang Ax 2 nya ini kita copy saja Ini kita copy Ax 2 nya ini Kita Ganti posisinya 0,1 0,1 Width sama Height nya sama Y Limit nya juga sama Tapi X Tix label nya ini kita kosongi Biar nanti Muncul X Tix label nya Keluar Kelihatan Oke Terus Untuk Ax 1 sama Ax 2 ini kita sudah bikin Ax Terus kita tinggal Ploting Kita Ploting Datanya Jadi Ax 1 Dot Plot Kita gunakan NP Dot Sin X Sin X Terus yang Ax 2 itu Cos X Seperti ini Kita show Bukan Oke Sentar X Tix label itu Tidak pakai S Saya coba Cek dulu Ini kok Minus Sama Dengan Oke X nya Tadi Belum kita Definisikan X nya X nya Tadi Kita X sama Dengan NP Pakai Link Space Np Dot Link Space Np Dot Link Space 0 Sampai 10 0 0 Mas Oke kita tunggu Jadi ini untuk yang Sin X Sin X Ini Cos X nya Selain Selain menggunakan Vlt.access Kita juga bisa Menggunakan App Access Oke Ini kenapa Yang disini kita Tidak memberikan X Level Jadi X Level Itu akan Mengikuti Yang Ini Yang X Level Yang AX 2 Ini Kalau Misalnya Kita Coba Bilangkan Nanti Dia Nggak Apa X Level Itu Secara Otomatis Sebetulnya Nggak Apa Kalau Kita Hilangkan Itu Dia Akan Mengikuti Yang Bawah Seperti Itu Misal Ini Coba Kita Posisinya Kita Coba Naikkan Misalnya Ini 0,5 Di Sini Posisinya 0,1 0,5 Misalnya Kita Ganti 0,7 Ini Baru Kelihatan Kalau Kita Coba Kasih X Level Di Sini Seperti Ini Misalnya Dia Akan Hilang Levelnya Akan Tidak Terlihat Karena Tadi Pengenya Kita Apa Namanya Denpatkan Dengan Yang Akses Yang Kedua Jadi Ini Kita Ganti 0,5 Terus Kita Kasih X Levelnya Kosong Kalau Tidak Pakai Ini Pun Tadi Tidak Apa Karena Memang Ketumpuk Ketumpuk Tapi Kalau Misal Kita Posisikan Agak Ke Atas Itu Baru Nanti X Levelnya Kelihatan Kalau Tidak Pakai Parameter Selanjutnya Oke Kita Juga Bisa Membuat Subplot Yang Bentuknya Itu Seperti Row Dan Column Jadi Dalam Satu Plot Itu Kita Punya Beberapa Access Atau Subplot Ini Misalnya Kita Punya Seperti Row Ini Ada Dua Row Dan Tiga Column Kita Bisa Menggunakan Subplot Tapi Kita Harus Sentukan Dulu Subplot Ini Kira-kira Row-nya Berapa Column Berapa Kalau Dalam Kasus Ini Kita Row-nya Dua Column Tiga Terus Yang Index Ketiga Ini Menandakan Posisinya Jadi Posisinya Dari Kiri Ke Kanan Caranya Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Plt Subplots Kita Langsung Coba Saja Ini Disini Kita Coba Membuat Plt Subplots Plt Subplots Disini Kita Langsung Tentukan Parameternya Kita Adjust Posisinya Adjust Terus Kita Kasih Parameter Width Sama Height Width Space Sama Hight Space Jadi Dia Jarak Antara Satu Subplot Dengan Subplot Yang lain Width Space Kita Kasih 0,4 Nanti Bisa Dikira-kira Kalau Kurang Pas Tinggal Ubah Nilainya Sedangkan Untuk Hight Space Kita Tentukan Sama Saja 0,4 Terus Setelah Itu Kita Bikin Looping For E In Range 1,7 Kenapa 1,7 Karena Kita Ingin Membuat 6 Subplot Kalau Kita Lakukan Looping Sebanyak 6 Kali Kita Butuh For E In Range 1,77 Nggak Masuk Setelah Itu Nanti Kita Panggil Metod Plt Subplot Plt Subplot 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 Ini kita Tentukan Untuk Ini Posisi Tiap Posisi Dari Subplot Jadi Kita Punya Dua Row Dan Tiga Kolum Untuk Row Pertama Dan Kolum Pertama Kita Akan Panggil Ini Dari Looping Ini Terus Kita Kasih Text Jadi Tiap Subplot Kita Kasih Text Posisinya Di Tengah Misalnya 0,5 Kita Kasih 0,5 0,5 Terus STR Tulisannya Tulisannya Kita Kasih Tulisan 2,3 I Terus Kita Kasih Font Size Tes Misalnya Kasih 18 Dan HA Ini Apa Ya Alignment Tulisannya Itu Kita Mau Kasih Center Kita Show Tentukan Kita Tentukan Width Space Sama Height Space Itu 0,4 Ini Kalau Kita Kecilkan Dia Akan Semakin Ngepet Ngepet Width Itu Berhubungan Dengan Sumbu X Kalau Height Berhubungan Dengan Sumbu Y Seperti Ini Jadi Ini 231 232 233 Biasanya Kalau Seperti Ini Biasanya Kita Gunakan Untuk Menampilkan Image Anda Mengambil Motabilah Digital Image Processing Saya Sering Kalian Menggunakan Subload Untuk Menampilkan Image Menggunakan Matplotlib Agar Bisa Side By Side Seperti Nanti Tiap Subload Ini Bisa Anda Atur Untuk Parameternya Sendiri Oke Mungkin ada pertanyaan dulu Belum saya lanjut Halo Cara saya terdengar Jelas Kalau Masih Jelas Dan Masih Belum Masih Pertanyaan Saya lanjutkan Lagi Jadi Kurang lebih Seperti itu Nanti Tergantung Kebutuhan Kita Kita Menampilkan Yang Seperti Apa Tapi Biasanya Yang Sering Digunakan Di Subload Itu Yang Ini Yang Rows Sama Column Kita Menampilkan Data Misalnya Mau Menampilkan Di Data Science Misalnya Kita Menampilkan Hasil Clustering Hasil Clustering Menggunakan Menggunakan Algoritma K- Clustering Kita Tentukan Kalau K- Satu Itu Berapa K- K- Dua Itu Berapa Nanti Kita Coba Lihat Hasil Menggunakan Subload Kalau Yang Seperti Ini Mungkin Kalau Yang Ini Digunakan Kalau Kita Mengampilkan Data Itu Kalau Datanya Dua Misalnya Kalau Pakai Data Dua Tidak Perlu Subload Tapi Pakai Add Access Boleh Kalau Datanya Lebih Dari Dua Lebih Dari Dua Dan Datanya Itu Butuh Pro Sama Column Sama Column Atau Datanya Simetris Rownya Dua Kolumn Tiga Seperti Ini Kita Bisa Gunakan Subload Ini Tergantung Kebutuhan Ini Beberapa Cara Yang Bisa Kita Gunakan Nanti Bisa Anda Coba Sendiri Kalau Kita Menggunakan Subload Yang Subload Ini Kita Misalnya Kita Ganti Datanya Itu Bukan STR Tapi Datanya Itu Kita Ingin Ganti Dengan Plot Ini Yang Text Saya Hapus Dengan Plt Subload Plt Plot Plot Yang Mau Saya Plotkan Itu Sumbu X Sumbu Y Sumbu Sumbu Sin X Plus I Misalnya X Sumbu X Sumbu X Dapat Dari Mana X Line Space Ini Terus Y Y Itu MPEG Dot Sin X Plus I Jadi Nanti Antara Satu Subload Dengan Plot Yang Lain Itu Dibedakan Dengan Nilai Sin X Kita Coba Set Usi Oke Kita Lanjut Lagi Ke Slide Berikutnya Oke Kita Coba Melakukan Arrangement Di Subload Kita Dengan Lebih Kompleks Lagi Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Grid Spek Karena Ada Beberapa Kasus Kita Ingin Menampilkan Subload Tapi Dengan Ukuran Yang Berbeda Jadi Misalnya Kita Ingin Menampilkan Subload Tapi Antara Satu Subload Dengan Subload Yang Lain Itu Ada Perbedaan Ukuran Seperti Ini Kita Punya Empat Subload Tapi Sebetulnya Subload Ini Ini Sebetulnya Bukan Empat Tapi Ukurannya Kan Dua Kali Tiga Kalau Kita Lihat Disini Grid Spek Dua Kali Tiga Dua Kolom Dua Row Dua Rho Dan Tiga Kolom Tapi Kalau Kita Menggunakan Grid Spek Kita Bisa Expand Kita Bisa Expand Dua Subload Itu Menjadi Satu Kita Langsung Coba Jadi Bedanya Subload Dengan Grid Spek Kalau Subload Tadi Kan Statis Tiap Ukuran Subload Pesti Sama Tapi Kalau Anda Menginginkan Ukuran Yang Berbeda Antara Satu Plot Dengan Plot Yang Lain Antara Satu Subload Dengan Subload Yang Lain Anda Bisa Menggunakan Grid Spek Jadi Anda Harus Tentukan Dulu Grid Itu Berapa Kali Berapa Rownya Berapa Kolum Berapa Width Space Berapa Hight Space Berapa Kita Langsung Coba Saya Bikin Variable Baru Namanya Grid Sama Dengan Plt Grid Spek Ukurannya 2,3 Width Spacenya Saya Tentukan 0,4 Dan Hight Spacenya Tentukan 0,4 Saya Lakukan Subload Disini Saya Panggil Grid Disini Grid Saya Panggil Yang Subload Yang Pertama Yang Subload Yang Pertama Yang 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 Paling Kiri Atas Itu Saya Ambil Dari Grid Itu Dengan Index 0,0 Jadi Dia Di Pojok Kiri Atas Yang Yang Kedua Karena Tadi Contohnya Ada Empat Saya Copy Dulu Seperti Ini 0,0 Yang Kedua Itu 0,1 Jadi Dia Akan Memakan Kolum Kedua Rownya Itu Ada 0,1 Kolum Nya 0,2 Nah Ini 1,2 Sedangkan Yang Ini Yang Subload Yang Ketiga Itu Dia Letaknya Di Row Kedua Sedangkan Kolum Nya Ini Dia Memakan Sampai Dengan Kolum Kesatu Yang Terakhir Itu Satu Kedua Ini Kalau Kita Show Kan Dia Kan Ini Ini Posisinya 0,0 Ini 0,1 Titik Dua Dia Akan Mengambil Kolum Kedua Sedangkan Yang Satu Koma Titik Dua Dua Dia Di Rown Ke Satu Dan Dia Expand Sampai Dengan Kolum Ke Satu Titik Dua 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 Nya Kan Tidak Termasuk Bagaimana Kalau Seperti Ini Saya Comment Saya Ganti Dengan Tiga Dia Akan Memakan Semua Space Yang Ada Di Perol Bagaimana Bagaimana Seperti Ini Ini Saya Comment Ini Saya Comment Terus Yang Ini 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 Akan Memakan Perol Yang Ada Di Bawah Ini Pungguan Kalau Ini Tidak Bisa Dia Saling Memakan Tempat Kita Lanjut Ke Selat Berikutnya Oke Kalau kita Ingin Menampilkan Visualisasi yang Bagus Kita harus Bisa Menampilkan Visualisasi Yang memang Bisa Memberikan Sebuah Cerita Memberikan Sebuah Cerita Ke Pembacanya Bukan Hanya Menampilkan Plotting Data Di Matplotlib Mengampilkan Grafik Saja Tapi Grafik Itu Juga Menceritakan Sesuatu Kepada Kita Kita Bisa Menambahkan Text Di Dalam Plotting Kita Seperti Itu Contohnya Seperti Ini Kita Ingin Tahu Kalau Tanpa Adanya Text Di Sini Hacker Detected Ini Sebuah Spam Email Ada Daily Average Spam Global Volume Spam Email Jadi Jumlah Email Yang Spam Email Yang Spam Itu Kalau Kita Lihat Dia Paling Banyak Itu Ada Bulan Juni Juli Bulan Juli Anggap Saja Dimana Angka Spam Di Bulan Juli Hacker Sudah Terdeteksi Kalau Kita Lihat Setelah Hacker Terangkep Jadi Angka Spam Menurun Biar Sebuah Visualisasi Memberikan Cerita Kepada Pembacanya Kita Bisa Tambahkan Semacam Label Atau Text Di Posisi Tertentu Yang Ada Visualisasi Kita Di Plot Kita Caranya Yang Gampang Saja Kita Coba Berikan Text Saja Di Dalam Plot Kita Misalnya Ini Spam Ini Kita Sesuaikan Saja Kita Membuat Variable Spam Sama Dengan 263 12 Terus 302 99 291 23 320 68 312 17 Terus 316 316 316 347 73 344 66 291 67 242 42 210 54 Dan 140 Terus Untuk Padget Ini Agak Saja Ini Sungguh Y 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 Merupakan Bulannya Kita Namai Date Saja Kita Kasih Jan Pep Mar April May June June August September Oktober November Dan Desember Seperti ini Ini nanti jadi X axisnya Ini jadi Y axisnya Y axisnya Nah kita langsung plot saja Pakai plotting biasa Karena kan kita Hanya Menampilkan satu plot saja Di dalam Visualisasinya Nah ini kita Gunakan Pl Plot Kita Tentukan X nya Y Y Y Y Y Y Spam Kita Kasih Legend Warnganya Merah Minus R Garis Merah Terus Untuk Kita Tentukan Linit Untuk Y Y nya Limitnya Itu Mulai 0 Sampai 400 Untuk Y Aksisnya Nah ini kita Coba tampilkan Dulu Kita Coba Tampilkan Dulu Ya Pakai Plt.show Seperti ini kan ya Kita Belum kasih Title Kita Belum kasih Level Di Sumbu X nya Dan Sumbu Y nya Kita Kasih Itu Ya Kita Kasih Level Di X nya Dulu Plt.x Label Nah ini kita Kasih Misalnya 2020 Karena ini merupakan Hacker yang Dideteksi Di tahun 2020 Dan kan Untuk Y Label nya Kita Kasih Misalnya Dalam Billions Satuannya Itu Billions Terus Untuk Title nya Title nya Kita Kasih Daily Average By Month Daily Average By Month Global Volume Of Spam Email Terus kita Kasih Text Text nya Mau diposisikan Di mana Pengenya Kita mau Posisikan Disini Karena Anggap saja Hackernya Itu Terdeteksi Di bulan Juli Kita Kasih Text Disini Plt.x Karena Di dalam Parameter Text nya Ini Kita bisa Atur Posisi Text nya Di mana Jadi Posisinya Bisa kita Taruh Di bulan Juli Sama Posisi Y nya Di Yang Bulan Juli Tadi Ada Di 47,73 Terus kita Kasih Text nya Hacker Detected Kita Kasih Alignment nya Itu Center Font Size nya Font Size nya 11 Terus Alpha nya Ini Kayak Apa Ya Ketebalan Transparency nya Alpha Kita Kasih 0,6 Default nya Satu Terus kita Show Nanti Hacker Detected nya Error nya Tapi Error nya Tapi Error nya Apakah Ada yang Salah Ketik Ada yang Bisa Menunjukkan Saya Salah Ketik Dimana Show nya Dua Kali Nah Oke Nah ini Detected Posisinya Di Juli 347,73 Oke Sampai Sini Mungkin ada pertanyaan Silahkan Ini Bisa Itu Sih Diberikan Informasi Dalam Sebuah Log Itu Kalau Kita Mau Menambahkan Text Seperti Ini Atau Ini Ada Cara Ada Tipe Yang Lain Kalian Disini Kita Berikan Semacam Ini Namanya Annotate Annotate Itu Ada Semacam Kotaknya Terus Dia Punya Arah Ini Tulisan Ini Dia Merujuk Ke data Yang Mana Ini Kita Sebut Annotate Kita Coba Langsung Sebetulnya Masih Banyak Yang Lain Contoh Contoh Untuk Telling The Story Melalui Plot Ini Kita Coba Tentukan Variable X Itu R 0 Sampai R 6 Moto 1 2 2 3 4 6 Sumbu X Kita Coba Lihat Dulu Datanya Ini Kalau Kita Lihat Sumbu X Itu R 0 Sampai R 6 Series Apariensisnya Apariensisnya itu Jumlah penampilannya Kalau kita lihat Astromats droids Saya kurang tahu Astromats droids itu Merujuk kepada Mungkin film Jadi R0, R1 itu Serisnya 0, 1, 2, sampai 6 Apariensisnya ini Jumlah penontonnya Mungkin enggak gitu ya Atau seperti apa ya Mungkin kita tahu dulu Serisnya ini Ini kita bikin Ini Kita enggak pakai Kita kembali ke Dulu Ini sumbu X-nya Tadi Merujuk ke seris R0 sampai R6 Jangankan Sumbu Y-nya Itu merujuk ke Apariensisnya Penampilannya 4,15 4,74 Jadi yang R2 yang paling tinggi Averancesnya 13,70 96,11 Oke langsung kita Tampilkan dalam bentuk bar dulu PLT the bar X,Y Nah ini kita tampilkan Seperti ini Terus kita Berikan title PLT the title Titlenya itu Astromatch Druids Popularity Nah ini title di plotnya Kita coba eksekusi dulu Kita kasih Level di sumbu X-axis Sama Y-axisnya Yang tadi series ya Untuk yang X-axisnya Sedangkan Y-axisnya 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 Kita kasih Appearancesnya Annotate ya Disini Annotate-nya kita Ini kita bisa Gunakan Nah kita bikin Dictionary dulu Jadi variable Arrow ini Itu merujuk Kepada Dictionary Sama dengan Dictionary Nah ini Arrow style-nya Arrow style-nya ini Kita Tentukan Ini ya Parametnya Which Tail Width-nya itu Sama dengan 0,5 Terus untuk Ini Ini kan Itu ya Dictionary-nya ini Arrow style-nya ini Sama dengan Arrow style-nya ini Terus untuk Alpha-nya ya Alpha-nya Kita kasih 0,5 Transparency-nya 0,5 ya Terus Colour-nya ini Kita kasih Red ya Nah nanti Dictionary ini kan Dia kayak Menyimpan Atribut Parameter Jadi kalau kita Mau Manggil Parameter Yang isinya itu Lebih dari Satu Kita nanti Tinggal Panggil Arrow-nya Saja Ini Kalau sama dengan R Seperti ini Oke ini Untuk Arrow-nya Kalau kita coba Kembali lagi Ke slide-nya Arrow itu Nanti Merujuk ke sini Arrow itu Merujuk ke sini Nanti Dia kan Colour-nya Red Terus Tail width-nya Itu 0,5 Alfanya 0,5 Alfanya 0,5 Dia kayak Transparency-nya 0,5 Colour-nya Red Terus Ya ini Dia merujuk Ke parameter Yang ini Oke Kita kembali Lagi ke Code-nya Nah ini Kita Bikin Dictionary Satu lagi Namanya Box Box Sama dengan Dictionary Juga Box Style-nya Ini Style-box Box Style-nya Itu Kita kasih Round Jadi dia Style-box Itu Enggak Kota Apa ya Pucuknya Itu Ada Kayak Round Round Sudutnya Enggak Sudutnya Itu Tidak 90 Gerajat Tapi Ada Round-nya Nah ini Round Terus Alphanya Sama Saja 0,5 Dan Thalornya Sama dengan Red Seperti ini Ini tinggal kita Annotate Saja Ini kita sudah Tentukan Parameternya Nanti tinggal Dipanggil Saja Ini kita gunakan Vlt Unnotate Ini Unnotate Yang pertama Itu Merujuk Ke sini Nanti kita Kasih Tulisan Di Bar Yang ada Di R2 Kita Kasih R2 D2 Seperti R2 D2 Terus Kita Kasih Space Di bawahnya Tulis Serius Terus XY X Y Y Y Y Lokasinya Dimana Tulisan Ini Mau Ditaruh Dimana X Kita Taruh Di R2 250 Jadi Lokasinya R2 250 R2 250 Terus Untuk Size Ini Kita Tentukan 13 Size Dari Font Colors With White White Colors White Terus Untuk Alignment Kita Taruh Di Center Saja Dan Horizontal Alignment Sama Vertical Alignment Sama Sama Center Biar Nanti Di Tengah Lokasinya Seperti Ini Kita Kopi Saja Biar Nggak Taruh Lama Ini Untuk Yang Boxplot Yang ada Disini Kita Kasih Tulisan Misalnya Pasteur Processing Seperti Ini X Y Kita Taruh Di R3 0,15 Jadi Lokasinya Disini Oke Jadi Kalau kita Coba Lihat Lagi Di Slide Jadi Ini Kan Kita Punya Ini Arrow Sama Box Arrow Itu Yang Tanda Panah Ini Arrow Kalau Box Kotak Jadi Nanti Arrow Sama Box Ini Dia Merupakan Dictionary Yang Menyimpan Parameter Parameter Dari Unnoted Box Sama Arrow Kalau Ini Yang Kita Kasih Yang Yang Faster Processing Yang Lokasinya Disini Tadi Nah Ini Kita Tinggal Ganti R3 0,15 Terus Terus Untuk Text Ini X Y Merujuk Rownya Terus Untuk Text Kita Kita Tuliskan Posisinya Di R3 FOMA 150 Oke Ini Size Nah Ini Baru Box Ini Kita Ambil Parameter Dari Box Dan Arrow Spacenya Kita Ambil Dari Arrow Ini Kita Coba Tampilkan Dulu Saya Cek Dulu Apakah Ada yang Kalah Ketik XY R3 15 X Y Teks R3 R3 S S 13 Center PA Center B Profs Profs Arrow Harusnya Ini Arrowspace Arrow Props Arrow Props Nah ini kan gini ya Jadi kalau kita lihat disini R3,15 itu posisi ini ya Posisi pucuk row-nya itu di mana ya Titik pucuk row-nya itu kita taruh di koordinat R3,15 X, Y, Teksnya ya R3,150 Jadi ini kan dia di atas ya Di atasnya row-nya ini tadi kan ya Terus kita kasih horizontal alignment sama vertical alignment-nya itu center Dan parameter dari box itu biar tidak terlalu panjang Dituliskan disini kita pakai dictionary-nya Round Jadi ini kan round-nya Alpha-nya 0,5, color-nya red Terus row-nya ya Dake width, tail width-nya 0,5 Alpha-nya 0,5 juga Alarnya red Ini kita tinggal copy saja Tinggal diubah Posisi dari row-nya saja ya Kita ganti ke R5,100 ya Ini yang cheaper Seperti ini Terus X, Y, Teksnya ini R5 juga R5,200 ya Size-nya 13 Oke, sama Oke, sama ya Oke, ini bisa dicoba-coba sendiri sih Oke, ya memang itu ya Tidak semudah kalau kita Menggambar gitu ya Menggambar di Excel atau di Software-software image processing ya Kalau kita mau menampilkan Atau di Word mungkin ya Itu kan gampang sebetulnya ya Tinggal tarik-tarik gitu ya Kalau di matportif memang Kalau kita ingin mendesain Sebuah komponen ya Di plot itu ya harus pakai code seperti ini ya Oke Oke, saya misalnya ada pertanyaan dulu Silahkan Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin Untuk nilai NTS Sudah oke ya Tidak ada yang mau ditanyakan Jadi saya akan validasi nilainya Mungkin hari ini akan saya validasi Sehingga nanti kalau ada komplain lagi Sudah tidak bisa diterima ya Harusnya paling lambat kan hari Selasa kemarin Jadi ya Nanti saya akan validasi Hari ini nanti malam mungkin Anda bisa lihat nilai NTS Anda Di My Ubaya ya Oke, mungkin kita butuh break dulu Anda juga perlu mencoba Di Google collab Anda masing-masing ya Silahkan dicoba kalau ada error Ada pertanyaan nanti silahkan bisa Kita diskusikan Seperti itu ya Oke, kita break dulu mungkin 10 menit ya Kita nanti kembali lagi pukul 14.30 Oke Terima kasih 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 Oke, kita lanjut dulu ya Kita lanjut ke Slide berikutnya Saya harap sudah Fokus kembali ya Oke Selanjutnya kita akan Melakukan plotting Tapi dalam bentuk 3D ya 3D plotting Ya sebetulnya di awal dulu pernah Saya sebutkan bahwa sebetulnya Matter of Earth itu cocok untuk Data dua dimensi gitu ya Tapi sebetulnya ada si fitur untuk Menampilkan Ini ya Menampilkan 3 dimensi ya Menampilkan Data dalam bentuk 3 dimensi Walaupun memang ini kita butuh Library tambahan ya Namanya Mplot 3D Oke Kita langsung coba saja dulu Oke ya Ini Overview terkait dengan 3D plotting In Matplotlib ya Sebetulnya Matplotlib itu sendiri Didesain untuk data Dua dimensi ya Didesain untuk data Dua dimensi Tetapi kalau kita Pelajarin lebih lanjut ya Data dua dimensi itu Bisa kita gunakan ya Untuk Menampilkan data ya Menampilkan data Atau pairing data ya Menampilkan data Dalam bentuk pasangan ya X, X dengan Y ya Atau X dengan Z Dan Y dengan Z Sebetulnya kalau 3 dimensi kan ya Ada Pair ya Atau pasangan Antara X, Y X, Z Sama Y, Z Nah Pasangan itu bisa kita Gunakan untuk Merepresentasikan data Dalam bentuk 3 dimensi Nah 3D plotting Di Matplotlib ini Kita bisa Gunakan Kalau kita Melakukan enabling Pada Sebuah utility Toolkit ya Yaitu Namanya Mplot 3D library Nah setelah kita import Mplot 3D library ini ya Jadi kita bisa Melakukan plotting data Dengan Bentuk 3 dimensi Seperti itu Oke Kita Lakukan dulu ya Kita langsung coba Saja dulu Untuk Menampilkan plotting Dalam bentuk 3 dimensi Tapi Tidak ada data Yang mau kita plotting Masih kosongan Nah Caranya gimana Ini kita langsung bisa Importkan saja Kita bisa import dulu ya From MPL Underscore tool Kits Seperti ini Import Mplot 3D Seperti ini Ini kalau kita Tidak import ya Kita gak bisa Nampilkan data Dalam bentuk 3 dimensi Jadi disini Kita Tuliskan AX sama dengan PLT Projectionnya Ini parameter Projectionnya Kita Tambahkan 3D Seperti ini Terus kita Show Nanti akan muncul Plotting 3 dimensi Dengan data Yang kosong Belum ada Datanya Untuk menampilkan Datanya Nanti Kita harus Punya 3 data Karena kan 3 dimensi Jadi ada X Ada Y Sama ada Z Seperti itu Oke Untuk menampilkan data Dalam bentuk 3 dimensi Ini kita Coba tambahkan Data disini Seperti tadi Yang saya bilang Kita harus Bikin datanya Dulu ya Kita Bikin Z line Z line Sama dengan Kita gunakan NP Dot Clean Clean space Clean space Clean space Kita Ambil data Itu 0,15 0 sampai 15 Sebanyak 100 Data Terus untuk Y Y sama X nya X line Sama dengan Kita pakai SIN NP Dot SIN Z line Jangan untuk Y nya Ini kita copy Saja Y nya ini Kita Ambil Dari Post Post Dari Z line Terus kita Lakukan Plotting Plotting Di mana Kita bisa Gunakan AX Dot Plot 3D Ini Anda Ingat Kalau Mau Menampilkan 3D Anda Harus Import dulu From NPL Toolkit Import And Plot 3D Seperti Ini Plot 3D Kita Tuliskan X line X nya Y nya Sama Z nya Terus Kita Kasih Warna Plotting Itu Gray Seperti Ini Kita Show Dulu Ini Kan Dia Pakai Plot 3D Jadi Dia Datanya Itu Dalam Bentuk Garis 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 Oke Kalau Kita Mau Tambahkan Data Lagi Misalnya Di Dalam Plotting Ini Kita Coba Tampilkan Data Lagi Misalnya Ini Kita Bikin Z Data Z Data Sama Dengan 15 Dikali NP Np Kita Kasih Nilai Random Yaitu 100 Kita Generate Angka Random Sebanyak 100 Terus Z Data X Data X Data Ini Kita Ambil Dari NP Dot Sin Z Data Ditambah 0,1 Dikali NP Dot Random Dot Random Normal Kita Copy Saja Untuk Y Data Y Kita Pakai Cos Ini Dari Z X Data X Data Y Datanya Ini Kita Gunakan Yang Ini Ax Dot Scatter 3D Scatter 3D Yang Scatter Jadi Bentuknya Titik Kita Tambahkan X Data Y Data Dan Z Data Oke Ini Kita Bisa Menampilkan Data Dalam 3D Oke Kita Kembali Lagi Sliden Selanjutnya Kita Bisa Membuat Pijat Jadi Pijat Ini Kita Gunakan Untuk Menampilkan One Series Of Beta Jadi Datanya Itu Terdiri Dari Satu Series Saja Oke Kita Coba Lihat Langsung Saja Ini Kita Punya Data Sepertinya Kalau Menggunakan Pijat Dalam Satu Plot Ini Dalam Satu Visualisasi Kita Bisa Menampilkan Lebih Dari Dua Seri Data Hanya Ada Satu Seri Data Kalau Yang Sebelum Ini Kita Bisa Menampilkan Dua Seri Data Z Line X Line Y Ini Kan Satu Seri Data Data X Data Y Satu Seri Data Tapi Kalau Yang Pijat Ini Cuman Satu Kita Langsung Coba Saja Kita Bisa Gunakan PLT Dot Pij Kita Langsung Coba Saja Kita Definisikan Variable Length Sama Dengan C C C++ Java Python terus java, dan python sama php 29 sama 20 terus kita coba panggil plt.py kita tambahkan students yang mau kita formulirkan dan studentnya, levelnya ini kita kasih length untuk yang student ini yang mau kita cari area dari pi nya jadi student ini harus kuantitatif terus kita kasih auto pct jadi percentage nya itu 2 angka, 2 digit di belakang koma kita bisa gunakan seperti ini oke, jadinya seperti ini oke, max ya, kita langsung lanjut saja nah ini kita juga bisa menggunakan yang namanya boxplot boxplot ini datanya, misalnya kita punya beberapa data beberapa data, terus kita coba hitung min max nya berapa jadi ini kalau kita menggunakan boxplot itu kita gunakan plt.boxplot misalnya kita punya lebih dari satu series data call 1, call 2, call 3, sama call 4 dari tiap data ini kita punya nilai secara random seperti ini misalnya ya min max nya kita tentukan random normal kan ini ini kalau random normal itu kita coba lihat kalau tidak salah random normal itu parameternya itu min media min tanda deviasi ya min sama tanda deviasi kita coba lihat dulu di dokumentasinya ya np.random normal ya kita coba lihat parameternya itu log skill sama size log itu kalau skill itu standar deviasinya ya kalau log itu min nya ya centernya atau nilai rata-ratanya kalau size nya ini ini merupakan jumlah data yang mau kita generate dalam satu fungsi random normal ya oke kita langsung coba saja disini nah kita pakai np.random.jit ya biar nanti kalau kita eksekusi beberapa kali nilainya tidak berubah kita kasih parameter np.random.jit nya itu 10 ya misalnya terus kita bikin call 1 sama dengan np.random.normal kita kasih min rata-ratanya itu 100 sama dengan deviasinya itu 10 jumlah data yang mau kita generate itu sebanyak 200 untuk call 1 ini kita copy saja call 1, call 2 call 3, dan call 4 dari sini kita ganti saja 80 90 70 70 30 30 30 50 50 semuanya 200 semua ya terus kita combine datanya ini ini kita combine combine data sama dengan kita bisa gunakan release seperti ini call 1 kita kita gunakan oke kita bisa lihat disini untuk yang call 1 itu dia sebentar kalau kita lihat di slide ini menandakan apa ini kalau ini kan rata-ratanya ini rata-ratanya rata-ratanya ini kalau yang ini dia kuartal satunya ini kuartal tiganya ini oh ini median ini median ini kuartal satu kuartal dua ini ini kalau yang ini 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 harusnya ada artinya ini ini dia apakah mengandalkan nilai minimum kalau kita lihat di slide nya tadi dia box plot which is also known as a whisper plot displays summary of a set of data containing minimum first quartile median third quartile dan maximum kalau kalau di kata set flyers 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 itu apa mungkin outliers mungkin outliers jadi dia anggap saja dia kan datanya random normal distribusinya normal ada nilai standard kreasi sama min ada kemungkinan waktu kita lakukan random tadi ada data yang outliers kalau ada outliers itu dia berarti nyempal jauh jadi dia mungkin seperti ini kalau mungkin anda tahu di distribusi normal itu kan kayak ini nilai rata-ratanya ada disini terus nilai minimum nya ada disini ada first quartile mungkin disini ada disini ini terquartile mungkin ada data yang letaknya disini jadi dia masuk ke outliers seperti itu terima kasih untuk masuk nanti saya coba baca juga bagian dokumentasinya atau mungkin saya coba baca sekarang tadi di ide box block selamat menikmati 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 ini agak oke saya coba tampilkan data selamat menikmati 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 setelahzahl baik minta gitu R completaye laнибудь laluk selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau kita tidak lakukan unstack kalau kita lakukan unstack nanti nampilannya seperti ini ya memang kalau kita coba lihat ya kalau kita tidak lakukan unstack jadi dia kayak menampilkan data itu ini, ini, ini ini, ini, ini jadi kayak dia menampilkannya itu sumbu X nya itu berupa tafel sumbu X nya tafel tapi kalau kita coba lakukan unstack unstack ya seperti ini sebenarnya sama saja sih actor tahun 1910 itu ini tapi dia menampilkannya kan berdasarkan sumbu X ya, sumbu sorry, sumbu Y sama sumbu X nya itu berpasangan terus value nya akan ada disini ya sebetulnya sebenarnya kalau kita coba lihat pengen tahu bedanya ya kalau kita melakukan unstack sama stack seperti itu ya ini kita ikuti saja yang menggunakan unstack nanti hasilnya bisa jadi seperti ini jadi ada legendnya secara otomatis gitu ya kalau di matplotlib kalau kita melakukan unstack ya datanya itu kita group by terus kita unstack ya terus nanti kalau kita mau tampilkan plotting itu nanti hasilnya seperti ini oke oke kita lanjut lagi oke jadi untuk materi kita sampai situ dulu ya mungkin ada pertanyaan dulu sambil lunggu pertanyaan ya sambil lunggu pertanyaan ya ini ada tugas ya tugasnya silahkan anda kerjakan eh nanti deadline nya bisa anda lihat sendiri di ULS ya deadline nya saya beri waktu satu minggu saja satu minggu saja sampai dengan hari Rabu minggu depan hari Selasa sorry hari Selasa minggu depan dan ada pengumuman ya di week ke-11 kita akan ada twist materinya adalah mulai dari week 8 sampai week 10 jadi week 8 9 sama 10 twist nya nanti dilakukan pada hari Jumat ya hari Jumat jamnya jam berapa nanti silahkan anda lihat info lebih lanjut nanti akan ada pengumuman ya melalui email dan untuk perkulian di week ke-11 itu tidak ada perkulian di week ke-11 tidak ada jadi nanti anda tinggal mengikuti quiz pada hari Jumat quiz nya multiple choice ya multiple choice di ULS ya jadi anda kerjakan di rumah masing-masing seperti itu oke mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri saya stop share dulu oke kalau tidak ada pertanyaan ya silahkan nanti anda kerjakan tugasnya kalau nanti ada hal-hal yang mau didiskusikan nanti bisa kita diskusikan melalui grup telegram ya dan silahkan anda persiapkan diri anda untuk mengerjakan quiz minggu depan ya hari ini tidak ada persensi tadi sudah sempat saya bilang persensinya nanti dilakukan pada hari Jumat Jumat besok ya Jumat besok pukul 7 kuisnya itu minggu depan Jumat minggu depan tapi persensinya ya persensi gini jadi persensi untuk week 10 itu anda lakukan di hari Jumat 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 besok tanggal 13 ya tanggal 13 Mei persensi week 10 karena sebetulnya kan persensinya harusnya dilakukan sebelum lebaran tapi karena kita saya ada halangan tidak bisa mengajar jadi nanti persensinya anda lakukan di hari Jumat besok jam 7 pagi nanti akan saya buka persensinya dan akan saya ingatkan melalui grup telegram untuk kuisnya itu hari Jumat tanggal 20 Mei persensinya hari Rabu hari Rabu jam 1 seperti kuliah biasa seperti itu oke jelas ya jadi persensi week ke-11 waktu kuis itu anda lakukan seperti biasa hari Rabu pukul 1 gitu ya sedangkan untuk hari Jumatnya anda tinggal mengerjakan saja oke ada lagi pertanyaan kalau tidak ada saya akhiri ya untuk pukulan kita hari ini terima kasih atas kehadirannya saya selamat pagi